Intro Ya selamat sore teman-teman semua Yang lagi ada di channel ini Bersama dengan saya Erwin J. Krishnanda Di acara afternoon coffee time talks Sore ini kita akan berbincang santai Ngobrol dengan seorang drum instructor Yang sudah lama dan terkenal di Surabaya Namanya Wisnu Indrajaya Halo selamat sore Wisnu Indrajaya Apa kabar nih? Bagus Sejak pandemi gak pernah ketemu ya kita ya? Ketemunya di udara Gimana kabarnya? Terakhir kayaknya kita ketemu di LV8 ya? Oh iya Oh iya Aku malah gak ingat kita sama-sama ke Bali ya Tahun berapa ya? Tahun lalu ya? Masa 17 tahun? May 2 Oh May 2017? May 2017 Iya sama Arfid tuh Oh aduh berarti terakhir itu ya? Berarti gak tau gak ketemu ini? Oh ya amat Tapi keluarga sehat ya? Ah ya Sehat dan bahagia Kayaknya ceritanya jadi panjang nih ya Setau saya Saya tahu Wisnu ini Tidak terlalu banyak tau langsung sebenarnya Jadi saya tahunya kalau main drumnya Saya lihat di Instagram Terus pernah dulu yang acara sama Yudi Barlehan Yang saya tahu itu Drum instructor Dan cukup Konsisten menurut saya Jadi exposingnya lebih ke arah Ngajar drum Kalau yang lain kayaknya Ya ngajar drum tapi gak kelihatan Keliatannya main drum Tapi kalau Wisnu saya lihat banyak Dingajar jadi ini Suatu konsistensi yang luar biasa menurut saya Makanya hari ini pengen ngeksplor itu Tapi sebelumnya Cerita dulu sedikit Dulu belajar drumnya Sampai bisa ngajar itu perjalanannya Seperti apa Wisnu Belajarnya dimana Terus mulai ngajar dimana Panjang gak apa-apa ya Gak boleh panjang-panjang Mulai kelas apa Jadi panjang ya Mulai drum Mulai main drum Mulai usia berapa Main drum Usia 15,5 tahun 15,5 Wah sampai detail gitu ya 15 itu SMP ya Ya saya belajarnya SMP Kelas 3 Tapi cuman Belajar-belajar Ngeliat-ngeliat teman gitu Cuman Belajar sungguh-sungguhnya Itu pada waktu Saya umur Hampir 16 lah Ya Mulanya itu Sebetulnya Pengen belajar gitar tuh Oh Ya terus Kok bisa lari ke drum Karena diajarin sama teman Pake gitar Merko Tau ya Yang Merko Pake pengarah guliling Zaman dulu Oh itu terkenal dulu ya Cuman kan Settingannya itu Kan keras tuh Jadi Jari Jari saya Sering sakit gitu Waktu Setelah itu Sudah kapok Gak mau Setelah itu Diajak sama teman-teman Di GBI Beta Di Dharma Dulu Mungkin namanya GBI Beta GBI Dharma Robot mungkin ya Oh Ya Di sana Saya Tokat Waktu kebaktian Karena Saya datangnya Ditaruh Di kursi Yang dekat drum Jadi Saya tuh Sama drum Itu Saya bisa melihat Tangan kakinya Mainnya gimana Karena saya di sampingnya Samping panggungnya Yang main drum Waktu itu Anak gembalanya Luki 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 Ya ya Sekarang jadi Gembala dia ya Ya betul Jadi gembala Nah Jadi Setelah itu Saya dengan Gak tahu Nama-nama drumnya Yang nama snare Atau apa Saya gak tahu Oh Mukul kakinya Begini Oh Mukul snare Mukul 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 Yang bagian tengah Yang snare Oh begitu Saya gak tahu Itu Bagaimana Koordinasinya Tapi semuanya Terekam Jadi Jadi pada waktu Semuanya Tepuk tangan Saya Melungu ke drum Nah Jadi itu Saya jadi serius Pengen belajar drum Gayung bersambut Pada waktu Ada teman Di sekolah Ngajarin ke GPDI Salah satu cabang GPDI Di Surabaya Barat Belajar kecil Dia bilang Kesana aja Kesana itu welcome Kalau misalkan Kamu mau belajar drum Ada Ada orang-orang yang mau ngajarin Nah Disana saya Belajar Belajar Dua beat Dua pola Dua pola iringan Dua pola ritem Sama satu fill in Setelah belajar itu Minggu depan Saya disuruh main Di umum Oh iya Loh kok gitu Saya perasaan Kalau misalkan Misalkan ini ya Bisa Suaranya bisa Bermin kesana Tuk Pertama kali Saya belajar itu Untuk lagu slow Itu saya belajar ini Iya Ya lumayan jelas Lumayan tau Untuk lagu cepat Saya cuma belajar ini Yang namanya Hustle katanya Lalu pilihnya Itu begini Jadi Pada waktu Saya ditembak Suruh main ke umum Lagu kan Ada sekitar Tujuh atau berapa lagu gitu ya Dua lagu Sekitar Ada lagu cepatnya Ini begitulah Lagu slow Saya pakai slow beat Feel innya itu Jadi Saya pakenya Lagu apapun Jadi Ini feel in Sampai sekarang Saya gak pernah lupa Karena ini feel in Bantu saya untuk berjuang Pada saat itu Loh yang ngajarin Tidak main Waktu itu Wah tiba-tiba Kamu yang main Yang ngajarin Malah gak main Di gereja Yang ngajarin Main bas Oh Karena gak Main bas Yang ngajarin Main bas Ternyata Pengetahuan Pengetahuan Di drum Cuma sebatas itu Lebih sedikit Padahal Tadi saya mikir gini Wah ini sesuatu yang Baik ya Artinya Sebuah ide Dimana sampai Wisnu ini Ke gereja itu Karena Ada promosi Bahwa di gereja itu Diajari Sekarang kan jarang ya Ada gereja yang Ngajari Adanya disekolahkan Atau bikin sekolah musik Supaya belajarnya Bayar gitu Kalau ini kan Bener-bener diajari Terus bisa dipakai Dan ternyata memang Butuh banget ya Diajari Dikit langsung Diajak pelayanan Ya gitu Tapi itu Fenomen Anu ya Sebetulnya Sebetulnya Ada satu orang Namanya Kristian Itu memang drummer Disitu Tapi pada waktu itu Berhalangan hadir Untuk ngajarin Jadi Pada waktu itu Yang ngajarin Dia gitu Yang main bas itu Setelah Minggu depan Saya pelayanan Dilihat Sama orang-orang sana Ternyata Anak ini bisa Ngikutin temponya Dan sebagainya Gak salahnya Walaupun Filinnya cuma satu Tiap lagu Saya kebayang Sekarang saya main Dengan Begini Ternyata dulu Filinnya cuma satu Ini sudah main pelayanan Luar biasa Berarti Start Jadi Anu apa Buah sulungnya Untuk Tuhan Betul Buah sulung kan Irama pertama Dan Filin pertama Buah Tuhan Pelayanan Itu gak bisa Dikupain Sampai sekarang Kalau saya Klinik-klinik Sama komudan Saya mesti cerita Soal ini Mereka mesti Tawal Monumental Filinnya Culun Filinnya Filin memang culun Tapi filin ini Benar-benar Bantu saya Pada waktu itu Yang gak ngerti Apa-apa Bisa Bisa ngelayanin orang Itu pertama kalinya Tapi kalau Selama main Itu aman Berarti Temponya Bagus Terus Filin Bagus Jadi tidak Apa artinya Membuat Membuat Perjalanan Nyanyi itu Aman gitu ya Biasanya kan Yang Ini jadi ganggu Karena tempo Gak karuan Akhirnya gak Gak bisa dipakai lagi Tapi kalau ini terus Bisa maju Berarti memang Ada bakat Dimana yang paling sulit Di Dram adalah Koordinasi Membuat Steady itu ya Koordinasi Membuat Menurut saya sih Membuat Yang lain Merasa aman Untuk main Iya Steadiness itu kan Jadi Konstan Walaupun Saya yang main Ngejam Misalkan Di Komunitas JAS Surabaya Kan Macem-macem Orang-orang yang Karakter-karakternya Pingin show Dan sebagainya Itu kan Saya lebih baik Ngera Ngasih Rasa aman Untuk mereka Show Sendiri-sendiri Tapi Saya ngerang dulu Pada waktu Saya masuk Bagian solo saya Baru saya Keluarin Biasanya sih Seperti itu Supaya Mereka itu Nyaman lah Intinya Intinya kalau mereka nyaman kan Mereka suka Datang lagi Untuk main bareng sama Ya itu Kedewasaan sih ya Kedewasaan untuk Bermain drum itu Sampai disitu Tidak egois Tapi memberikan Steadiness Atau rasa aman Untuk Teman-teman Memain musik yang lain Nah Lanjut lagi Berarti Untuk ngajar Itu Tentu saja kan Butuh Formal ya Belajar formal Kemudian Cukup dewasa Sehingga bisa Memberikan Kemampuan Ke orang lain Terus Belajar formalnya Dimana? Ada satu Lembaga yang berdiri Pada tahun Kalau gak salah 92 Atau 89 Gitu Tentang tahun 99 Saya lupa Dia ada Di daerah Timur Berangga Timur Saya kesana Saya kesana Karena Itu adalah Lembaga Sekolah musik Yang menurut saya Paling murah Dan paling bisa Sejago sama uang Saku saya Karena Pada waktu itu Hobi saya Untuk main musik Itu Agak Agak ditentang Sama orang tua Gitu Enggak Enggak Disupport Enggak disupport Penuh sama orang tua Secara Finansial juga Jadi Saya sedikit-sedikit Ada uang satu Saya setahin sedikit-sedikit Nabung-nabung Nabung-nabung Sebulan saya bayar Jadi saya memang Sari pengajar Dari lembaga Secara Finansial Saya paling mampu Gitu Di situ Ternyata Ada satu Guru Kalau ini namanya Saya boleh sebut Karena saya menghormati Guru Guru Itu namanya Pak Budi Setia Pak Budi Setia Ini Sangat luar Biasa Baiknya Sama saya Walaupun Dia dapat Dapat Kemungkinan Apa Penghasilannya Dari Dari lembaga Itu Sedikit sekali Dia kasih Saya itu Banyak Kali Dia gak Segen-segen Fotokopikan Buku-bukunya Dia yang Banyak Itu Untuk saya Saya ganti Uang fotokopi Loh Ya Kasih saya Rekomendasi Ini loh Dave Wekel Dari dia Saya tahu Dave Wekel Dari dia Saya tahu Simon Phillips Dari dia Saya tahu Dari dia Saya tahu Drummer-drummer Bermacam Kayak Rush Itu Siapa Itu Namanya Ian Pace Iya Bukan Drammer-nya Rush Neil Neil Pert Iya Itu Saya tahu Dari dia Semuanya Sampai Mike Portnoy Saya Tahunya Dari dia Nah Dari dia Itulah Saya Belajar Karakter Seorang Pengajar Dari dia Itulah Saya Saya Belajar Ngelihat Murid itu Jauh lebih Seperti Teman Jadi Kalau Saya Sharing Sesuatu Sama Murid itu Saya Kayak Ngasih Sesuatu Sama Teman Oh Keren Ya Menginspirasi Sekali Iya Betul Jadi Dari Dia Itu Saya Belajar Banyak Yang Namanya Kebaikan Seorang Pengajar Gitu Gak Gak Gitu Ya Mungkin Waktunya Memang Terbatas Tapi Saya Pengen Supaya Materi Itu Atau Materi Motivasi Dan Pengetahuan Yang Luas Itu Murid Dapet Itu Dari Pak Meninspirasi Betul Dan Dia Adalah Orang Yang Pertama Kali Mengajarkan Saya Tentang Petidak Sombongan Menjadi Guru Wah Menengkap Ini Ya Memang Dia Salah Satu Yang Paling Saya Hormati Dari Semua Guru Saya Jadi Total Guru Saya Ada Empat Cuman Yang Empat Guru Memang Saya Belajar Di Beberapa Orang Sampai Empat Guru Dia Ini Salah Satu Yang Paling Saya Hormati Karena Dari Dia Saya Sampai Sekarang Terbentuk Karakter Mengajar Itu Semakin Lama Semakin Mirip Dia Pada Waktu Ngajarin Saya Ada Sesuatu Yang Dia Bilang Begini Kalau Jadi Guru Jangan Menganggap Dirimu Paling Pintar Di Depan Murid Intinya Kamu Cuma Tahu Duluan Daripada Itu Murid Begitu Maksudnya Saya Ini Tidak Lebih Pintar Daripada Murid Tapi Saya Lebih Tahu Duluan Daripada Dia Saya Tahu Duluan Daripada Dia Saya Tahu Dia Ini Yang Saya Tahu Tapi Kalau Kita Misalkan Tahu Jangan Pura-pura Tahu Jangan Sekarang Kamu Pura-pura Tahu Emang Ada yang Guru Banyak Jadi Tahu Tapi Pura-pura Tahu Jadi Akhirnya Yang Dikasih Tahu Dari Ketidak Tahuan Berarti Salah Yang Diberikan Akhirnya Akhirnya Yang Bahaya Itu Yang Ngasih Tahu Drama Drama Yang Dianggap Teladan Di Indonesia Dan Ketika Dia Ngasih Tahu Hal Itu Padahal Itu Salah Akhirnya Itu Sampai Viral 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 Dan Menjadi Satu Pelajaran Dianggap Benar Soalnya Nah Saya Kan Kasian Sama Mereka Pada Murid-murid Salah Paham Contohnya Apa Contohnya Apa Yang Contohnya Apa Yang Yang Diomongkan Salah Tapi Terus Akhirnya Sama Orang Dianggap Benar Jadi Viral Jadi Semuanya Benar Apa Contohnya Contohnya Waktu itu Ada Drummer Yang Terkenal Klinik Di Salah Satu Tempat Surabaya Dia Memainkan Kalau Kalau Tahu Woodblock Atau Jemblock Di Kaki Yang Mainkan Jembo Itu Lalu Dia Dengan Nyamannya Ngomong Ini Adalah Clave Dia Ngomong Alat Itu Namanya Clave Ya Alat Itu Namanya Clave Atau Mungkin Dianggap Ini Cara Cara Mainnya Clave Jadi Dia Tahu Antara Oh Clave Yang Melekat Melekat Di Songgo Biasanya Di Songgo Atau Di Lumba Kalau Di Lumba Kan Namanya Rupa Clave Kalau Songgo Di Song Clave Nah Clave Itu Kan Indinya Kalau Ada Dua 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 Diga Diga Dua Ya Itu Kan Nah Dia Nggak Ngomong Soal Itu Dia Main Clave Dia Main Jemblok Itu Sebetulnya Cuman 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 Di One Two Three Four Atau One Two Three Four One Two Three Four Oh Jadi Salahnya Double Yang Satu Alatnya Jemblok Ngomongnya Clave Terus Cara Mainnya Kalau Mau Main Clave Dia Mainnya Nggak Clave Wah Bener Menyesatkan Ada lagi Yang Di klinik Dia Bila Ini Ini Pattern Kaskara Namanya Tapi yang Dimain Adalah Pattern Mosambi Jadi Sebetulnya Dia Mainin Mosambi Tapi Ngomongnya Main Kaskara Dan Dia Ngasih Tau Ini Linknya Kalau Nggak Pernyata Ini Kaskara Ini Linknya Karena Saya Agak Debat Ini Bukan Kaskara Ini Mosambi Karena Aku Punya Bukunya Dia Bilang Ini Linknya Dan Diling Itu Ternyata Seorang Pengajar Di Amerika Yang Sebetulnya Dia Bukan Orang Kuba Sedangkan Di Buku Saya Itu Drummer Kuba Drummer Sekaligus Perkusionis Namanya Marmar Nah Disitu Saya Jelas Kasih Tahu Bahwa Kaskara Itu Punyanya Orang Kuba Yuk Kita Cek Dan Di Youtube Banyak Kaskara Itu Dimaini Itu Pattern Saya Tapi Dia Udah Terlanjur Menyebar Luaskan Bahwa Ini Kaskara Jadi Beberapa Kalau Main Ngejam Ke Tempat-tempat Komunitas Itu Saya Banyak Ngeliat Orang Muda Itu Dummer Muda Main Musambi Tapi Ngomongnya Kaskara Wah Itu Ya Gara-gara Salah Salah Yang Ngajari Itu Ya Tapi Dia Pun Yang Ngajari Juga Salah Itu Masalah Jadi Dia Megang Karena Dia Jadi 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 Gini Kalau Misalkan Gak Tahu Alangkah Baiknya Ini Pelajaran Dapak Budistia Kalau Misalkan Gak Tahu Gampang Sebetulnya Ngomong PR Saya Saya Cari Tahu Dulu Saya Cari Gak Usah Malu Gitu Iya 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 Lantuk Sekarang Itu Yang Saya Pakai Jadi Saya Nggak Sok Tahu Di depan Murid Misalkan Waktu Itu Ya Saya Belum Tahu Trendnya Sky Pada Waktu Itu Saya Ngertinya Dia Dia Mainin Lagu Murid Saya Main Lagu Ini Kan Reggae Cuma Dicepetin Nah Begitu Ini Katanya Sky Oh Iya Malah Saya Ngobrol Sama Murid Murid Saya Itu Ini Yang Bawa Yang Bawa Pertama Kali Siapa Apa Namanya Lagu Lagunya Referensinya Apa Aja Saya Mau Nggak Mereka Karena Untuk Trend Jelas Murid Biasanya Lebih Tahu Waktu Itu Iya Iya Wah Sekarang Mungkin Trendnya Kepop Atau Apa Kan Saya Nggak Tahu Gitu 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 Maksudnya Istilah Istilah Yang Diplintir Istilah Yang Diplintir Istilah Yang Sudah Di Sekolah Musik Tapi Kemudian Muncul Dari Drummer Drummer Yang Nggak Pernah Sekolah Terus Jadi Trend Itu Banyak Contohnya Apa Satu Aja Misalkan Ada Satu Ritem Namanya Sebetulnya A Tapi Ada Drummer Yang Terkenal Dia Mainkan Satu Ritem Yang Lain Yang Lain Buangan Dan Nama Ritem Yang Di Sekolahan Sedangkan Saya Kasih Di Murid Itu Ini Ritem A Misalkan Ritem A itu Nggak Gini Kata Siapa Kata Itu Drummer Itu Yang Terkenal Itu Mati Berarti Sekolah Saya Selama Ini Salah Saya Bukan Lagi Literatur Saya Cek Lagi Di Youtube Dan Sebagainya Sudah Terbelah Dua Sudah Drummer Yang Sudah Ke Dia Sharing Resharing Balik Jari Lagi Tentang Pengkaruan Ritem A Nah Ini Jadi Rancu Artinya Yang Tadinya Ritem A Yang Begini Jadinya Ritem A Yang Begini Seperti Itu Kalau Saya Simpulkan Gini Berarti Sebenarnya Seorang Guru Itu Harus Tahu Bener Kalau Saya Tadi Perhatikan Dari Wisnu Sharing Itu Wisnu Sampai Bisa Tahu Definisi Sejarahnya Bahkan Referensinya Dan Semua Dikan Karena Pernah Baca Nah Kalau Yang Sekarang Orang Belajar Itu Memang Ke Youtube Itu Bagus Ya Gampang Tapi Orang Lebih Gampang Ke Youtube Daripada Ke Literatur Yang Nyari Yang Sebenarnya Yang Original Atau Yang Otentik Gitu Sehingga Kalau Youtube Itu Gampang Di Youtube Kan Gak Ada Yang 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 Cuma Kalau Ada Lagu Kena Copyright Itu Tapi Kalau Isinya Kan Kamu Mau Gedabrus Mau Apa Itu Gak Ada Yang Nyalain Gitu Harusnya Yang Baik Ketika Dia Mau Ngajar Apa Dia Harus Cari Referensi Paling Benar Terus Tadi Juga Betul Kalau Sampai Ada Pertanyaan Kita Belum Yakin Nanti Saya Cek Saya Pastikan Kemudian Kita Membuktikan Atau Memang Ternyata Oh Ya Ternyata Yang Saya Pelajari Dulu Juga Kurang Benar Jadi Diluruskan Sama Sama Tapi Tidak Terus Tidak Tau Tau Sedikit Sudah Ngomong Semua Salah Pun Di Ngomongin Akhirnya Membuat Kekacauan Tadi Itu Ya Nah Sekarang Gini Saya Ngeliat Bahwa Banyak Yaitu Tadi Ya Dari Yang Disyaringkan Banyak Sekolah Banyak Guru Tapi Hasilnya Kan Bisa Beda Beda Jadi Mungkin Dari Pengalaman Mengajar Dan Pengalaman Tadi Banyak Punya Buku Buku Dan Metoda Kira-kira Kalau Maksudnya Gini Orang Belajar Itu Kan Dia Menyerah Oh Datang Pokok Disuruh Apa Nah Kalau Sampai Misalnya Ketemu Metoda Atau Guru Yang Salah Misalnya Satu Tahun Berarti Dia Buang Satu Tahun Tidak Efektif Nah Ini Mumpung Ada Pakarnya Yang sudah Pengalaman Mengajar Untuk Orang Yang Mau Belajar Drum Dengan Sungguh Sungguh Supaya Dia Tidak Ketewa Dia Harus Memperhatikan Apa Atau Mempersiapkan Apa Untuk Mulai Belajar Ketemu Artinya Mau Masuk Kemetoda Itu Apa Yang Dipersiapkan Dulu Yang Dipersiapkan Lebih Dulu Itu Minatnya Sebetulnya Harus Minat Dulu Ya Oke Ada Yang Masuk Itu Karena Desaan Orang Tua Mungkin Orang Tuanya Jadi Anaknya Disekolahkan Di Dapang Asumsi Bahwa Keturnas Saya Pasti Bisa Warnata Enggak Mesti Ya Ada Juga Yang Cuman Karena Cuman Karena Ngelihat Temannya Main Drum Di Satu Gereja Dia Pengen Pengennya Ternyata Salah Pengennya Ternyata Dia Ingin Ada Di Panggung Itu Nah Saya Biasanya Kalau ketemu Gitu Saya Bila Belajar Kotbah Sekalian Kenapa Enggak Belajar Kotbah Sekalian Cuma Pengen Di Panggung Belajar Kotbah Cepet Mana Belajar Kotbah Belajar Drum Lebih Cepet Mana Kira-kira Lebih Cepet Kotbah Pastinya Kalau Kotbah Dia Bisa Keluar Gereja Kemana-mana Sedangkan Kalau Drummer Jarang Sekali Kalau Gak Ada Pen Yang Butuh Jadi Pertama Minatnya Terus Tujuannya Dia Harus Benar Dulu Saya Paling Suka Itu Kalau Ada Murid Minatnya Aku Gak Tahu Yang Pasti Aku Suka Sama Gram Oh Itu Saya Suka Oh Ya Dia Gak Tahu Tapi Suka Jadi Itu Minat Dulu Justru Itu Jadi Dia Penasaran Kenapa Dia Suka Nah Dari Situ Saya Masukkan Semua Hal Yang Menarik Tentang Drama Saya Ceritakan Semua Hal Yang Menarik Tentang Drama Dia Jadi Suka Jadi Cinta Sama Drama Jadi Pengen Belajar Gitu Ya Betul Ada Satu Murid Saya Yang Sekarang Masih Aktif Mungkin Saya Lihat Tahu Saya Mungkin Saya Lihat Juga Tahu Tahu Mungkin Sebetulnya Dia Nggak Aktif Pelayanan Dan Dia Bukan Bukan Seorang Anak Di Bawah Di bawah Umur 15 tahun Yang Harusnya Kalau Enak Ngajarin Yang Seperti Itu Anak Anak Mungkin Itu Enggak Dia Ada Usia Kerja Dan Dia Baru Masuk Sekitar Dua Bulan Yang Lalu Kalau Masalah Dua Bulan Iya Dia Masuk Dia Belang Dia Suka Drum Dan Saya Kasih Satu Beat Prosesnya Sama Waktu Itu Saya Kasih Satu Beat Saya Langsung Kasih Lagu Beat Itu Dengan Tempo Yang Sekiranya Dia Mampu Dengan Tempo Itu Dia Ngerasa Kok Aku Tambah Lama Suka Sama Drum Makin Lama Makin Khususkan Untuk Membeli Drum Electric Padahal Dia Baru Kursus Baru Belajar 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 Sendiri Semua Lagu Semua Lagu Dicoba Dengan Pattern Yang Dengan Satu Pattern Itu Gampangnya Saya Kasih Tahu Gak Gak Usah Lagu Lagu Aslinya Satu Lagu Yang Saya Kasih Satu Pattern Yang Saya Kasih Itu Bisa Kamu Pakai Untuk Ratusan Lagu Lagu Yang lain Yang penting Jangan Mikirin Soal Ritem Aslinya Atau Pattern Aslinya Nah Dari situ Dia Mulai Ikutin Satu Lagu Ini 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 Akhirnya Dia Beranikan Diri Untuk Boleh gak Aku Belajar Lagu Kedepan Saya Bilang Boleh Oke Tapi Saya Mutusin Lagu Ini Oke gak Diblajarin Sama Kamu Jangan Jangan Di Teater Luar Saya Nulisnya Tampun Gak Saya Kasih Rekomendasi Oke Untuk Misalkan Untuk Main-main Yang Rock Yang Katakanlah Waktu itu Populer Gitu Mungkin Ya Apa Mr. Big Atau Mr. Big Yang Sederhana Maksudnya Ya Atau Bon Jovi Atau Van Halen Yang Sederhana Begitu Kita Bisa Bisa Ekspor Ke sana Terus Dari situ Saya kasih isian Satu 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 Akhirnya Dia kecanduan Hampir Tiap hari Dia WA saya Bilang Ini Rekaman saya Sudah bagus Sebelum Maksudnya Dia Dia Ngerekam Hatiannya Dia Yang mainnya Sudah Oke Ini Masih Belum Oke Saya Lakin Lagi Yang Begini Yang Langkah Gitu Ya Ini Membuktikan Jadi Kunci Prinsip awal Tadi sangat penting Untuk teman-teman Yang mau belajar Minat dan tujuannya Itu harus jelas Lebih mudah Untuk kemudian Berkembang Dan dikembangkan Terima kasih Dibetang Dibetang Sudah Dibetang Dibetang Terima kasih.